Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu saat menyaksikan acara memasak di televisi, khususnya olahan masakan barat. Akan ada banyak daun-daun, rempah yang Anda lihat. Salah satunya adalah daun dill, tak hanya rosemary atau time, daun dill adalah salah satu yang juga kerap dijadikan tambahan rempah untuk memasak steak atau salmon panggang. Kandungan Nutrisi Daun Dill Adas Soa Daun dill atau dikenal dengan sebutan adas soa memiliki nama latin Anetum Graveolens. Meski namanya mirip, adas soa adalah tanaman yang berbeda dengan adas manis. Biasanya, rempah ini kerap digunakan untuk masakan Asia atau Eropa. Rempah ini berwarna hijau gelap dan sering dijadikan pelengkap masakan berbahan dasarikan. Tak hanya sedap dan mampu memperkaya rasa masakan, daun dill juga diketahui kaya akan vitamin dan mineral. Manfaat daun dill bagi kesehatan Dengan banyaknya vitamin dan mineral yang terkandung dalam adas soa, tanaman ini diakini bermanfaat untuk menjaga dan mengatasi beberapa masalah kesehatan. Beberapa manfaat daun dill bagi kesehatan Antara lain 1. Kaya akan antioksidan Salah satu manfaat daun dill bagi kesehatan adalah kaya akan antioksidan. Seperti kita ketahui, makanan yang kaya akan antioksidan diakini mampu mencegah berbagai masalah kesehatan. Sebuah penelitian pada tahun 2011 yang dimuat dalam Iranian Journal of Medical Sciences menyebutkan bahwa ekstrak daun dill memiliki potensi sebagai antioksidan. Itu sebabnya, daun adas soa ini berhasil menangkal radikal bebas penyebab penyakit, seperti kanker. Kandungan vitamin A yang cukup tinggi dalam tanaman dill ini juga dipercaya mampu bertindak sebagai antioksidan. Hasil studi menunjukkan bahwa vitamin A dapat berperan melawan radikal bebas untuk meminimalisir risiko penyakit jantung. 2. Membantu menjaga kadar gula darah Daun dill telah bertahun-tahun digunakan sebagai pengobatan tradisional bagi masyarakat Asia. Salah satunya, untuk mengendalikan kadar gula darah secara alami bagi pasien diabetes. Hal tersebut juga tidak lepas dari sifat anti-glikolitik yang dimiliki oleh tumbuhan adas soa ini. Anti-glikolitik adalah kemampuan untuk menghambat metabolisme gula dalam darah. Dengan begitu, kadar glukosa dalam darah menjadi lebih stabil. Penelitian tahun 2016 yang diterbitkan dalam Journal of Tropical Medicines menyebutkan bahwa penggunaan bahan alami yang mengandung flavonoid, terpenoid, saponin, polifenol, dan kandungan antioksidan lainnya, layaknya daun dill, diketahui memiliki potensi dalam mengatasi diabetes. Meski demikian, penelitian yang ada masih terbatas dilakukan pada hewan. Itu sebabnya, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti kegunaan daun dill untuk mengendalikan diabetes pada manusia. 3. Berpotensi mencegah kanker Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab kanker. Namun, sel kanker biasanya muncul akibat mutasi atau perkembangan sel-sel tubuh yang abnormal. Mutasi ini bisa dipicu oleh banyaknya paparan radikal bebas dalam tubuh. Seperti yang telah kita simak bersama, daun dill diketahui memiliki sifat antioksidan yang baik. Kandungan antioksidan itulah yang kemudian menjadikan tanaman ada soa disebut berpotensi untuk mencegah kanker. 4. Bermanfaat bagi kesehatan jentung Dill memiliki kandungan flavonoid yang cukup tinggi, yakni sekitar 48-110 mg kersetin setiap 100 gramnya. Makan makanan yang mengandung flavonoid secara rutin dipercaya mampu mengurangi risiko beberapa penyakit kronis, seperti penyakit kardiofaskular, jantung dan pembuluh darah. Hal tersebut senada dengan uji klinis kecil pada tahun 2012, sebagaimana dimuat dalam Daru Journal of Pharmaceutical Sciences. Penemuan manfaat daun dill dan bijinya yang terjadi pada hewan merupakan langkah awal yang baik dalam dunia pengobatan herbal. Meski begitu, penelitian yang lebih besar masih diperlukan untuk membuktikan keampuhan dill dalam menjaga kesehatan jantung manusia. 5. Antibakteri